Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan Semoga dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya Dan semoga Bapak Ibu selalu sukses Salam jumpa kembali dengan saya Dari channel Pleno Berbagi yang setia membagikan informasi-informasi dari sumber-sumber yang terpercaya Nah pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan atau membagikan informasi Tentang perkembangan ya Perkembangan gaji untuk PNS, TNI Polri, P3K maupun pensiunan Yang sedang dan selalu diharapkan ya Yaitu penerapan skema single salary Dimana ada perubahan yang drastis untuk penggajian PNS Untuk itu semoga pemerintah bisa mampu bisa menerapkan ya Sehingga para PNS ASN ya TNI Polri bisa sejahtera Mari kita simak bersama informasi selengkapnya Namun sebelumnya silahkan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup lainnya Mari kita simak bersama PNS akan dapatkan gaji hingga 11 juta Dan tukin yang bikin makin sejahtera jika single salary diterapkan Begini penjelasannya Nah mari kita simak bersama ya Penjelasan dari skema single salary Mari kita simak bersama Bila Bapak Ibu untuk memberikan komentarnya silahkan ya isi komentarnya Seperti apa harapan dan antusiasme Bapak Ibu ya Apakah ini mungkin diterapkan atau tidak silahkan di komentar Dari lengkongayobandung.com Wacana penerapan single salary untuk penggajian PNS sudah beredar sejak tahun lalu Single salary ini akan diterapkan di 15 instasi pemerintah Yaitu Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Badan Pusat Statistik BPS dan Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Serta Lembaga Administrasi Negara Tolan Nah ini diantara 15 instasi pemerintah ya Dan Kementerian yang telah menerapkan uji coba untuk skema single salary Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu Tidak usah a priori ya Karena informasi ini sudah ada sejak tahun lalu Dan ini sudah diterapkan di uji coba kan Kita tinggal nunggu hasilnya ya Apakah pemerintah mampu untuk menerapkan single salary ini Jadi Bapak Ibu silahkan berikan komentarnya ya Di kolom komentar video ini Single salary juga akan menerapkan atau diterapkan di beberapa instasi daerah Seperti Provinsi Jabarat Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Bandung, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Sukabumi ya Serta Kota Sorong Dengan single salary juga Pendapatan PNS bisa semakin fantastis Pasalnya gaji PNS dengan sistem ini saja bisa mencapai 11 juta Waduh Ya lumayan ya Dua digit Untuk rincian gajinya sendiri akan dibagi menjadi tiga bagian Yaitu Jabatan Administrasi, JA Jabatan Fungsional, JF Dan Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Jadi nanti Bila mana diterapkan single salary Maka tidak ada pangkat lagi Golongan 1, 2, 3, 4 ya Yang ada dibagi tiga Yaitu Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional atau JF Dan Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Ini nominal lincian setiap jabatannya Silahkan kita simak bersama ya Untuk Jabatan Administrasi Gaji PNS Single salary Jabatan Administrasi JA 1 2.472.000 JA 2 2.602.600 JA 3 2.702.200 JA 4 2.806.100 JA 5 3.465.400 JA 6 3.601.300 JA 7 4.403.000 JA 8 4.550.600 JA 9 5.351.200 Dan JA 10 5.521.800 JA 11 5.699.700 JA 12 5.885.200 JA 5.550.000 Ini untuk JA 6 Oh maaf 3.000.000 Ya sudah Kemudian JA 11 JA 11 itu 5.550.000 5.699.700 JA 12 adalah 5.850.000 85.200 Sekarang Jabatan Fungsional atau JA 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 3.567.442 JF 5 3.776.631 JF 6 4.138.518 JF 7 4.882.742 JF 8 5.237.962 JF 9 5.419.160 JF 10 5.653.378 JF 11 5.837.962 JF 12 6.153.375 JF 13 6.497.378 JF 14 6.791.980 JF 15 7.288.336 JF 16 7.838.728 JF 17 8.138.728 JF 18 8.559.502 JF 19 8.749.198 JF 28 8.944.822 Nah untuk jabatan pimpinan tinggi Ini dimulai dari JPT 16 Yaitu 8.539.000 JF 17 8.539.000 Maaf 8.539.000 JF 18 9.153.900 JF 19 9.461.400 JF 20 9.768.900 JF 21 10.766.400 JPT JPT ya JPT 22 10.383.800 JPT 23 10.691.300 JPT atau jabatan pimpinan tinggi 24 Yaitu 10.998.800 JPT 25 11.306.300 JPT 26 11.613.700 JPT 27 11.921.200 Sedangkan untuk tunjangan dan tukin akan dicairkan sebesar 5% dari gaji pokok Wow jumlahnya fantasis bukan? Jadi 5% dari gaji pokok Nah gaji pokok ini adalah yang tertera yang tadi disebutkan ya Misalnya ini di JPT 27 gaji pokoknya saja 11.921.200 Nah kali 5% nya ya ditambahkan Belum tunjangan lainnya ya Nah demikian ya Bapak Ibu sekilas informasi mengenai Tunjangan ataupun penggajian dengan skema baru Sistem baru yaitu sistem single salary Yang ini tentunya akan merubah besaran gaji yang akan diterima Terima kasih telah menyimak video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya Dan share video ini ke grup lainnya Sampai jumpa kembali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih